Alasan kuat Refli Harun yakin Hakim Mahkamah Konstitusi, MK, bakal diskualifikasi Gibran Raka Buming Raka, saat ini sengketa hasil Pilpres 2024 sedang disidangkan di MK, sesuai rencana dan jadwal. Hakim MK akan memutuskan dan mengumumkan hasilnya pada 22 April 2024, masing-masing paslo 01, 02, 03 punya keyakinan masing-masing tentang apa keputusan MK kelak, salah satu tim kuasa hukum Kubu Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar, Amin, yakni Refli Harun, meyakini putusan Majelis Hakim Mahkamah. Konstitusi akan memuaskan, menurut Refli, Kubu 01 dan 03 seharusnya menang atas argumen bahwa calon Wakil Presiden, Cawapres, Gibran Raka Buming Raka didiskualifikasi, menurut dia, dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, PHPU. Komisi Pemilihan Umum, KPU, sebagai penyelenggara pemilihan umum, pemilu, calon legislatif dan pemilihan Presiden, Pilpres, tidak membantah bahwa penetapan Gibran sebagai Cawapres cacat hukum, pemohon dalam dalilnya menyebut, bahwa termohon sengaja menerima pencalonan paslon nomor 02 secara tidak sah dan melanggar hukum. Hal tersebut dilakukan meskipun pihaknya mengetahui usia Gibran, pada saat mendaftar berdasarkan peraturan KPU nomor 19, 2023 tidak memenuhi syarat, KPU sama sekali tidak. Mendatangkan ahli untuk membantah soal penetapan Gibran yang dianggap cacat hukum. Ahli dari termohon, KUBU 02, memang membantah dalil itu, namun bantahannya tidak kuat, katanya dikutip dari kanal Youtube. Refli Harun, Senin, 15 April 2024, dalam penetapan Gibran sebagai Cawapres, KUBU 01 dan KUBU 03 kita tidak mempersoalkan putusan MK nomor 90, 2023 sah atau tidak, adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah pendaftaran Gibran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.